Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Ini kita lagi ada di kota Semarang Nah ini pas di Simpang 5 ya Persis di Simpang 5 Jadi kita coba muteri Simpang 5 ya Hari ini cuacanya agak mendung Nah ini ke kiri ke Solo, Jogja, Banyumani, Semarang Atas Ini kita coba muterin dulu Simpang 5 Ini hari Jumat ya, jadi bukan weekend Jadi masih ramai lancar Nah ini Masjid Agung di sebelah situ Di sebelah kiri itu ke arah Lawang Sewu Karo lurus ini Itu ke arah Hotel Tentrem Nah ini kita coba Muter di sebelah Di depan ini ada Hotel Ciputra Sama ada Mall Ciputra Di sini Ada halte bis ya Halte Transmarang ya Transmarang Simpang 5 Harte BRT namanya kalau di sini Kemudian di sini ada Hotel Grand Chieso Jadi di Simpang 5 ini banyak hotel ya memang ya Nah ini ke arah Purwodadi Kalau ke kiri itu Jadi memang Simpangnya di sini ada Kalau realnya ada 6 Cuman yang gede memang 5 Jadi dibilangnya Simpang 5 Oke itu tadi di Simpang 5 Jadi kita mau ke arah Sampukong Kita mau beli tahu bakso dulu Tahu bakso Bupuji Nah itu yang oleh-oleh Kasmarang itu Biasanya itu Bandeng Kemudian Nah di sini ini kantornya Daerah sini Kantornya Gubernur ya Pak Ganjar Jadi yang kalau lurus itu nanti Semarang atas Ini bisa dibilang pusat kota lah Nah jadi di sini Di Semarang itu kalau untuk oleh-oleh itu Itu Bandeng Kemudian Biasanya ya Bandeng Juana Kalau nggak gitu Tahu bakso Dan yang enak itu Tahu bakso Bupuji Itu yang enak sih Makanya kalau beli tahu bakso Biasanya sih kita ke Bupuji tuh Tapi kalau untuk beli bandeng Itu memang ke Juana Jadi bisa dibilang ada spesialisnya lah Kalau Bupuji memang tahu baksonya enak sih Nah ini kita nanti ke kanan Sini Kalau lurus itu ke arah Semarang atas Jadi ke arah Sulu Jogja Itu lurus Ini nanti kita ke kanan Jadi di Semarang itu Konturnya ini ya Kalau yang Semarangnya agak selatan Ini memang berbukit-bukit ya Jadi di sini unik sih Semarang ini Jadi kalau yang Pengen bukit-bukit Mandangnya indah Di Semarang agak selatan Kalau yang utara Ke arah Yang ke arah dema Itu utara Nah itu Biasanya Langganan banjir tuh Banjir drop sih Nah ini ke kanan ya Kita ke kanan Ini saya coba Nggak pakai GPS nih Coba inget nggak ya Soalnya Sebenarnya jalan di Semarang Nggak terlalu susah ya Karena enak Jalannya Rutenya Di Semarang Nggak Nggak ruwet ya Kalau di Jakarta juga Ya agak Nggak ruwet sih Ini pagi menjelang siang Jadi Nggak rame Karena memang sudah Jam Lewat jam kerja ya Lewat jam orang-orang Berangkat kerja Walaupun rame Walaupun rame juga Sedikit-sedikit Jadi kalau hotel di Semarang itu Memang walaupun Weekdays Itu Memang lumayan banyak Mas Ian Okupansi hotelnya Memang banyak Karena banyak orang juga Yang Lagi kerja Di Nes Ke Semarang Jadi memang Okupansi hotelnya itu Nggak cuma Sabtu minggu Di Semarang ini juga Kalau Suri Biasanya hujan sih Jadi hujannya Memang Setiap hari Sepertinya Sepertinya setiap hari Saya lima Hari Di sini Itu hujan terus ya Kalau suri Suri ke malam Itu hujan Hujan terus Dan sempat juga Ya Banjir Genangan sih Genangan di jalan Genangan Tapi lumayan sih Genangannya ya Jadi sama aja sih Kayak di Jakarta Jakarta juga Hujan agak gede dikit Udah deh Anjir Jadi kalau ke Semarang Itu wisatanya Lawang Sewu Kemudian Apa Sampukong Terus Apalagi ya Kalau saya Kesitu sih Dua itu ya Soalnya Ya bisa dibilang Murah Kalau Sampukong Kalau nggak salah Cuma berapa ya Nggak sampai 10.000 Apa berapa ya Lupa saya Dan enaknya Kalau ke Sampukong Itu Kalau nggak pagi Ya sore Kenapa Kalau siang panas Jadi kalau Foto-foto Nggak enak Mending Kalau nggak pagi Ya sore Cuma memang Kalau sore Risikan hujan Mending pagi Nah ini Ini saya Agak lupa-lupa Ingat ini Jalan Ini kayaknya Sih ke kiri Oke coba aja Oh iya Jadi kalau disini Kayak gojek Itu udah banyak ya Kalau teman-teman Butuh Apa ya Kalau nggak ke Semarang Mungkin naik Kereta Atau naik Pesawat Itu disini Udah banyak Transportasi Di Semarang itu Jadi kalau Kayak ke bandara Itu juga Bis BRT-nya Bis Transmarangnya Itu Udah ada yang langsung Dari Simpang 5 Ke bandara Jadi enak banget Cuma nggak murah lagi Sampai 5 ribu Apa ya Apa berapa ya Bisa sampai langsung Bandara Kemudian juga Gojek juga ada Jadi kemana-mana Gampang lah Kalau mau naik Angkot juga bisa Saya dulu ke Semarang Naik Bis Terus Abis itu turun Naik angkot Ke hotel Itu juga enak kok Langsung kok Nah ini Ke arah kiri Tuh Sampukong Ke kiri Berarti benar kita Kalau untuk Ke Bupuji Sama Banteng Juana Itu memang Ini ya Banteng Juana Tapi yang bukan Di Daerah Pandanaran Kan Jadi ada dua Banteng Juana Itu ada yang Di Pandanaran Sama satunya lagi Itu Ke arah Ke arah Jalur ke arah Yang ke tol Atau ke Jakarta lah Kalau yang di Pandanaran Yang kecil Jadi yang orang-orang Banyakan sih ya Ini Yang di satunya lagi Itu yang sekarang Kita tuju Soalnya gede tempatnya Parkirnya juga Gede Lebih enak sih Itu Jadi kalau untuk Basu Tahu Bupuji Sama Itu Banteng Juana Itu Itu Satu 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 ini Satu jalur Kita nanti Jadi langsung enak Jadi gak satunya Kesini Satunya disono Nyerentang Nyerentang Enak sekarang sih Ini ya Makanya kalau ke Semarang Memang enaknya Kalau oleh-olehnya Itu jelas Banteng Basu Tahu Otak-otak Banteng Ya gitu-gitulah Kalau yang bingung itu Kalau oleh-oleh dari Jakarta Nah ini Saya juga Kalau ada Saudara Apa teman Jakarta Jakarta Ngoleh-ngoleh Napa Bingung juga Kalau disini kan jelas Kayak di Jogja Jelas Babiah Solo Jelas Serabi Surabi Nah ini Di sebelah kiri Nanti itu Sampukong ya Teman-teman ya Nah itu Ini berhubung Kamera saya Pakai GoPro Jadi Gak bisa Saya tempel Ini Jadi gak bisa Dilihat-lihatin ya Jadi Pokoknya tadi sebelah situ lah Maksudnya Gak rame juga itu Pagi Karena ya Weekdays ya Kalau weekend Lumayan Rame Jadi patokannya itu Sampukong Sampukong itu Ini ya Patung Apa tuh Patung Patung Apa Kayak Kenteng Gitu ya Kenteng sih Jadi ada patungnya Besar Kalau buat foto-foto Cocok lah Udah murah Dapat spot foto Nah ini ke kiri Ntar lagi kita Nyampe Ke Baksu Tahu Bupuji Nah Ini hati-hati Kelewatan Ini ya Soalnya Agak naik Nah ini Tahu bakso Ini yang hijau Itu Nah ini ke kiri Kita Tahu bakso Nah kan rame Parkirannya Udah rame Oh Terima kasih Nah itu tadi Lanjung Juana Ke Banteng Juana Terus ini Mau ke Indomaret Jadi Ya satu jalan lulus ya Jadi memang Banteng Juana Situ Tempatnya besar Enak Gak Kayak di Pandanaran Nah Itu kan tempatnya Agak kecil Parkirnya susah Nah ini Nanti Di depan Ada Indomaret Kita ke Indomaret Nah nanti Itu lurus Itu jalannya Itu ya Jalan Ke arah Jakarta Oke Oke itu tadi Dari Indomaret Jadi ini Ini kita Mau Keluar Ke arah Tegal Kendal Jakarta Ini jalan Apa ini Tadi ya Lupa Saya Di Sumarang Di Sumarang itu Memang jalannya Lumayan Tukup besar Besar Ya Nah di depan Itu ada Bundaran juga Dulu Dulu Itu saya Kira itu Simpang 5 Itu Di depan Nanti ada Bundaran besar Banyak Simpangannya Kemangannya Kayak 6 Juga Ini kalau Ke kiri Langsung Enggak sih Oke Nah ini Bundaran Itu Bundarannya Besar Kalau yang Nanti Kesana Itu Ke Surabaya Purwodadi Kalau Yang Kekiri Nanti Ke Jakarta Ke Tegal Kita Nanti Ke Kiri Eh Udah Hijau Ini Ke Kiri Kita Jadi Ini Udah Jalurnya Jalan Nasional Ini Jadi Truk Truk Lewat Sini Semua Truk Truk Bis Sudah Lewat Sini Nah ini Lurus Ini Ke Arah Jakarta Tegal Kendal Ini Jalannya Besar Dulu Jaman dulu Macet Banget Disini Tapi Sekarang Jalannya Udah Lebar Banget Jadi Harusnya Tidak Terlalu Macet Ini Kita Di Daerah Semarang Yang Sebelah Utara Ya Disini Itu Di Kanan Kiri Itu Juga Banyak Tuko Banyak Yang Jualan Oleh Oleh Jadi Sepanjang Jalan Ini Itu Banyak Yang Jual Oleh Oleh Lumpia Oh Ya Saya Belum Beli Lumpia Lumpia Kemudian Bandeng Terus Juga Pokoknya Sepanjang Jalan Itu Banyak Oleh Oleh Disini Cuman Kalau Memang Saya Pribadi Mending Kalau Bandeng Ke Juana Disini Kalau Untuk Lumpia Itu Yang Enak Itu Lumpianya Lumpia Siapa Saya Lupa Pokoknya Ada Di Daerah Siapa Nanti Saya Tulis Di Kolom Deskripsi Nah Ini Kita Nanti Mau Langsung Masuk Tol Karena Kalau Lewat Jalur Pantula Pantula Itu Nanti Lurus Itu Agak Lama Ya Banyak Banyak Truknya Jadi Kita Mau Kekiri Nah Ini Kekiri Jadi Semuanya Kalau Mau Masuk Tol Surabaya Kesulu Jogja Jakarta Masuk Tolnya Kalau Untuk Yang Dari Utara Kesini Itu Kekiri Sini Jadi Kalau Truk Biasanya Lurus Ke Arapantura Kalau Kita Lebih Baik Kekiri Ketol Jadi Biar Lebih Cepet Ini Memang Di Lampu Merah Ini Agak Padet Biasanya Agak Macet Agak Rame Karena Memang Pertigaan And Crowded Juga Sih Ini Ada Di Sebelah Kiri Kantor Imigrasi Jadi Banyak Parkir Memang Agak Crowded Nah Ini Kekiri Sulu Jogja Jakarta Surabaya Lewat Jalan Tol Lewat Sini Lurus Lurus Itu Agak Macet Nah Ini Kita Langsung Kiri Masuk Tol Disini Lurus Kalau ke Jakartan Ntar langsung Kekiri Kita Jangan Lurus Kalau lurus Surabaya Ini Lurus Batang Pemalang Jakarta Kalau yang kanan Itu kalah Sulu Surabaya Oh ini Bayar Rp5.500 Disini Oke teman-teman Itu tadi Review Suasana Di Semarang Walaupun Tidak lengkap Tapi Lumayan Mungkin Bisa Menambah Informasi Buat teman-teman Kita Ketemu lagi Di video Selanjutnya Terima kasih Sudah Menonton